Intro Dilansir dari glora.co BPN Tak ada alasan MK tak diskualifikasi Jokowi Ma'ruf Amin Jurubicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Andre Rossiade mengaku kesulitan Untuk menghadirkan para saksi dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi Kita kesulitan datangkan saksi dari aparat seperti keterangan tim hukum kami Saksi aparat tidak diizinkan pimpinannya Kita butuh saksi banyak untuk buktikan dugaan TSM Tidak mungkin saksi sedikit dibatasi lalu kita bisa buktikan Kata Andre di Kompleks Parlemen Senayan Tapi kata Andre dari hasil sidang MK yang dilakukan tabu kemarin Sebenarnya MK sudah bisa menyimpulkan mengenai posisi calon wakil presiden Ma'ruf Amin yang menjabat Dewan Pengawas Dua Bank Syariah Dalam sejumlah ketentuan terutama dalam putusan MA yang menyatakan anak perusahaan BUMN itu termasuk BUMN Menurut saya sebenarnya MK sudah punya jawaban bahwa ma'ruf pejabat BUMN yang telak tidak ada alasan lagi untuk segera dicuburkan pencalonannya Apalagi lanjut ia keterangan saksi dari Saididu yang menunturkan bahwa Dewan Pengawas Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN Dapat dikategorikan sebagai pejabat BUMN Sesuai aturan MK tidak ada alasan untuk tidak mendiskualifikasi Ma'ruf Kalau Ma'ruf didiskualifikasi otomatis Jokowi Ma'ruf harus didiskualifikasi Dan otomatis MK 28 Juni ini memutuskan dua hal mendiskualifikasi Jokowi Ma'ruf Dan meminta KPK menetapkan prabosan di pasangan presiden 2019-2024 tegasnya Terima kasih telah menonton!